Anggota Bayangkadi Polres Subang bagikan takjil yang dikemas dalam Jumat Berkah. Ratusan paket menubuh buka puasa yang dibagikan secara gratis itu habis disebut waga hanya dalam waktu singkat. Kegiatan bagi takjil gratis dalam program Jumat Berkah itu berlangsung di Kecamatan Cipendi, Subang, Jawa Barat pada Jumat 22 Maret 2024. Ratusan paket takjil yang melibatkan bulan anggota Bayangkadi Polres Subang tersebut mendapat sambutan dari warga sekitar bahkan rudas dalam waktu singkat. Saat proses pembagian, ibu-ibu Bayangkadi itu berjejer di sisi jalan dan bagikan kepada para pengendara yang melintas. Aksi sosial itu pun menyedot perhatian warga dan pengguna jalan yang lain untuk ikut merapat. Dudi, salah satu pengguna jalan yang mendapat takjil gratis dalam kegiatan itu merasa senang karena takjil gratis ini bisa menambah menu buka puasa saat sampai di rumah. Sementara itu, Ketua Bayangkadi Polres Subang Leone Ari mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk bakti sosial dengan bagikan menu buka puasa secara gratis kepada masyarakat. Leone juga menyampaikan bahwa program Jumat Berkah ini sudah berjalan sejak 8 bulan lalu atau sebelum memasuki bulan Ramadan. Ada berapa paket takjil yang dibagikan ke pengguna jalan, bu? Hari ini, hari Jumat, ada sekitar 100 paket takjil yang kita bagikan di wilayah waktu sekitar Polsek Jumat Berkah. Alhamdulillah, Bayangkadi Subang sudah melakukan program Jumat Berkah sudah 8 bulan kebelakang. Jadi selain memberikan takjil di bulan Ramadan, kami juga ada program lain seperti memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang dianggap tidak mampu dan juga melakukan program Bayangkadi Subang Berulis Tanting yang hari ini juga sudah dilaksanakan oleh Pak Kapolsek dan Ibu Ketua Ranting Cipandes. Harapan ke depannya seperti apa? Insya Allah harapan ke depannya, semoga program Jumat Berkah ini akan terus konsisten dilakukan oleh Polres Subang dengan bantuan dari Polsek-Polsek di kawasan jajaran Kabupaten Subang. Leone menambahkan, selain bagikan takjil gratis, piannya juga memberi bantuan sembako bagi warga yang kurang mampu. Kegiatan ini juga merupakan agida rutin yang dilakukan Agota Bayangkari Polres Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Senutin, Nasional TV melaporkan.